Gugus tugas penanganan virus corona Kabupaten Kaur kembali merilis hasil rapi tes positif terhadap salah seorang warga kecamatan Kaur Selatan, Senin tanggal 20 April tahun 2020. Atas nama RN, 26 tahun, warga kecamatan Kaur Selatan. Sekda menjelaskan, kebenaran hasil rapi tes belum bisa memastikan seseorang terpapar virus corona. Karena baru deteksi awal, untuk itu, RN dibawa ke rumah sakit rujukan, rumah sakit Hasanuddin Damrah, Mana, Bengkulu Selatan. Guna diambil sample lendir untuk dikirim ke Balai Besar Laboratorium Kesehatan atau BBLK Palembang dan dilakukan tes swab dengan metode polimerase chain reaction atau PCR. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. BDP yang ada di Kabupaten Kaur itu mencapai beberapa orang, kemudian BDP satu orang, lalu yang sehat 13 orang, dan satu orang meninggal berstatus BDP. Kemudian perlu kami sampaikan agar berita tidak simpan siur, karena biasanya jika ada peningkatan atau hasil pemeriksaan itu agak beda dengan biasanya, biasanya masyarakat akan banyak pertanyaan-pertanyaan. Maka pada sore hari ini kami perlu jelaskan kepada teman-teman nanti untuk dibuat berita yang saya jelas-jelasnya, kemudian yang berita yang mendinginkan, Suasana menyejukkan hati masyarakat kepada teman-teman bahwa memang sampai hari ini ada perkembangan kasus, dimana salah satu warga kita yang berstatus BDP yang berinisial RN di Kecamatan Kaurasatan. Ini setelah dilakukan pemeriksaan melalui rapid test, dinyatakan reaktif. Kemudian keluhan yang bersangkutan itu adalah bersin-bersin dan kemudian dilakukan isolasi di rumah. Kondisinya untuk mendapatkan penanganan, maka RN oleh tim rukus tugas Kampasin Kaurasatan ini dibawa ke rumah sakit keunjukan, yaitu rumah sakit Asadabla, untuk melakukan pengambilan sampel untuk di uji lab. Itu kini kita berharap yang bersangkutan nanti mendapatkan bidang lanjut terhadap hasil ini dengan kabar yang lebih mengembirakan, itu harapan kita. Tapi kita berdoa saja, mudah-mudahan apa yang kita harapkan, semoga Allah. Yang bersangkutan dibawa pagi tadi ya, ke rumah sakit Asadabla Pemperusatan. Nanti setelah dilakukan pengambilan sampel dan hasilnya nanti untuk dikirim ke rep yang akan ditentukan, yang bersangkutan akan kembali ke Kaurasatan karena kondisinya relatif sehat. Nah, kita berharap nanti setelah pulang ke Kaurasatan ini akan melakukan isolasi secara mandiri di rumah. Tapi apabila tidak dapat melakukan secara mandiri, maka kita akan lakukan isolasi di lokasi posko ini juga. Saya pikir ini yang perlu kami rilis pada hari ini, kiranya kawan-kawan tetap memberikan semangat kepada masyarakat, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kurnur. Barusan tadi, artinya masyarakat harus disiplin supaya perkembangan COVID ini bisa diputus. Tanpa disiplin, tanpa mematuhi arahan pemerintah, maka disayang kita bisa menghentikan virus ini. Tapi dengan semangat dan disiplin kita semua, insyaallah.